Al-Fatihah 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 Di wadiya ihamu ala alihi wa sumpihi wa sumpihi Kita sebenarnya mengucapkan selamat milan yang kedua bulan Satu dirkahayu untuk majelis pikir ilham hongkong Semoga makin istiqomah Amin Aslah manfaat dan barokah untuk umat Amin Saya secara pribadi Ijin Habib saya berdiri Habib ya Untuk majelis pikir ilham I love you Aku mencintaimu dalam diam Karena cinta dalam diam Tidak ada pemenolakan Ini ungkapan sungguh pulus Saya secara pribadi ya Setiap ke Hong Kong Udah gak bisa berkata apa-apa Bahwa majelis pikir ilham Jasanya sungguh luar biasa Untuk saya, keluarga saya, untuk pesantren kita Untuk anak-anak yatim kita Terima kasih Majelis pikir ilham Kita sehingga bisa mengungkapkan dengan kata-kata Artinya Perjuangannya Jasanya Untuk saya Untuk kami Untuk anak-anak Membantu secara finansial Bahkan walaupun saya gak diundang ke Hong Kong Majelis pikir ilham Sering Kasih Untuk anak-anak kami Setiap Idul atah pasti Bahkan seringkali Walaupun gak mengundang saya Tapi berkah Dan di majelis pikir ilham Selalu Dikirimkan untuk anak-anak jahat Kasih Saya gak bisa membalas apa-apa untuk mereka Atau suwam semuanya Atau suwam Duh rahmah Udah nulis Lailah Dan semua teman-teman Atau suwam Saya setiap di Hong Kong Yang memfasilitasi adalah Mereka Dan insya Allah Ila yung milikianah Saya tidak akan pernah merupakan mereka Karena karena kami yang di pesantren Jika mereka ikut men-support Secara finansial Terima kasih Terima kasih semuanya Aku mencintaimu dalam kesupian Karena Ketika dalam kesupian Tidak ada lagi yang mencintaimu selain aku Ya kalau cinta dalam keramaian kan banyak Tunggal Ya Tapi segera seperti yang saya sampaikan tadi Aku mencintaimu dalam diam Karena cinta dalam diam Tidak ada penelakan Aku mencintaimu dalam kesupian Karena cinta dalam kesupian Udah gak ada lagi yang mencintaimu selain aku Itu gambaran betapa Tulusnya kasih sayangku kepada kalian Saya mohon keikhlasan Bajan dengan semua Mohon keikhlasan Bajan dengan semua Untuk mendoakan Majelis Dikir Ilham Personel-personelnya Yang istiqomah Dengan kekuatan yang luar biasa Sekali lagi terima kasih Mari kita bacakan Basmalah 21 kali Kemudian setelah itu Kita baca Fatiha Ia akan Abiduwa Ia akan Setelahnya Sebelas kali Disama kita mendoakan Majelis Dikir Ilham Juga kita mendoakan Keluarga kita Bila khusus Apa yang menjadi Hajat-hajat Kebaikan dunia akhirat kita Yang yakin Yang mantep Yang ikhlas Memohon Bola Allah Ketika Ia akan Abiduwa Ia akan Setelah Dibaca Sebelas kali Oke Habis itu nanti Salawat Alfa Mabro Potong Tumpeng Nanti harus Berdoa Khususus untuk Majelis Dikir Ilham Ikhlas Sebelum kita Malai Ya Allah Lelit Allah Wani Sifatih Rasulullah Assalamualaikum Keramati Awliya Allah Wabarakatuh Ulama Allah Alam Nawayna Wa alam Nawabi Salafun Salah Najar Rukum Allah Nakhas Sokhrasa Lelit Majelis Dikir Ilham Bismillah Lelmas Almanfa'ah Wal barakah Wal istiqamah Hilai Yawmil Qiyamat Bismillahirrahmanirrahim 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 Selamat ulang tahun, semoga barakah turun Selamat ulang tahun, semoga barakah turun Dari Allah berkampun, sehingga hidupmu Selamat ulang tahun, semoga barakah turun 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 Semoga barakah turun Semoga barakah turun Selamat ulang tahun, 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 semoga barakah turun Semoga barakah turun Selamat ulang tahun, 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 semoga barakah turun Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bisa sukses tanam itu Angkat tangannya salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayah syidna habidillah Alayah syidna habidillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat!! Alayah syidnaH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baju terus, aku akan terojo Misin menyemperti, aku mau, aku mau islam Aku mau mulia, aku bisa, aku mau mulia Coba tinggir, bali masur, coba tinggir rojo Coba tinggir, baka tidur, buka kita kan tulah Salaamu Allah, salamu Allah, salamu Allah Alatah Rasulillah, salamu Allah, salamu Allah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah wassalamu Allah, bismillah wa bihati rasulillah Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 yang lemah, nanti dijelaskan satu persatu, yang keempat wassalimina fi Ramadan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan kalau nanti terjadi perbedaan kalau mungkin terjadi perbedaan tentang awal puasa Ramadan panjenengan yang tinggalnya di Hongkong ini, yang mengikuti keputusan dari iya, Hongkong jadi pewajiban puasa itu sesuai dengan tempat tinggalnya panjenengan kalau di Indonesia insyaallah saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu tanggal 11 berarti besok udah mulai puasa nanti malam udah tarawih saudara kita yang Muhammadiyah yang Nahdlatul Ulama yang organisasi lain nunggu hasil sidang ispat dari pemerintah gitu halo 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 kalau saya kalau saya saya berani memastikan mulai puasa adalah tanggal 1 Ramadan dan dan Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 2 ikut saya aja ya jadi kita urut dari belakang aja biar-biar enak yang dikangen nih sama surga pertama adalah orang yang berpuasa di bulan suci emang orang yang kuasa itu hebat orang yang ahli puasa ahli riauto ahli tirakat itu rata-rata jadi orang mulia jadi orang-orang hebat dulu tokoh-tokoh besar itu ya orang-orang yang ahli tirakat ahli riauto ahli puasa raja-raja yang berpuasa yang sakti mandraguna yang punya derajat tinggi itu rata-rata yang ahli berpuasa orang bian sing-sakti mondroguna orang terdastapa kalunik pandelan teping gurendo orang-orang balung kesikulit tembok gerambuti lingges keringen teoli uyuwe bensin ming singe cagak listrik suduk mantuk-mantuk tumpak laka-laka dibedil mingsil tuh ibatal melungkermorong itu orang yang ahli pujobroto topobroto mending nojekto manteng pujok ibrono monget baban monget manteb manteb mring kambur waseso pokok-pokok hebat presiden-presiden kita itu semuanya ahli puasa bong karno itu oh putra samfajar itu ahli tirakat ahli puasa ahli riauto sakti bong karno pak harto tak pernah meninggalkan puasa seneng wah hebat pak jokowi ahli puasa mulai gak kober lemuh mikir mikir no wargai mikir no rakyate eh ini bukan hanya manusia binatang yang ahli tirakat ahli puasa itu hebat hebat ada binatang dijuluki raja hutan the king of alas singa itu gak adek berani sama singa gajah begitu besar takut jerapah tinggi besar gak berani kenapa karena singa harimau itu makannya jarang-jarang 3 bulan sekali baru makan makannya melakuni gagah melakuni lirka diomacan luwe rauh ngong laku api kok melakuni koyong macan kuareken itu gak ada wong jawa itu keren lembeanin belarak sempal ini lagu bukan koyok geluk geluduk lembean kamu kalau gelebekan goleh wong jawa gitu untuknya biji timun biji timun kecil-kecil roto ini untukmu kan genteng korat bangkean yang nawan kemit bangke yang bangkean mu ngebometan eh kenapa singa masak gue lebat karena dia rajin puasa 3 bulan sekali kadang baru makan ada lagi ular 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 itu randu kelelekan sabuk tapi punya bisa upas yang ngampuk pitek itu sebut mati waduh kita yang gagah sembur ular melimbuk kenapa ah di poso garangan apa meneng garangan di seber mati wok eh pulau sama sama tau cuman ngana ular gajemi panganan ayam ular nabuh biar ya lo kanya oke ini peteng dengan sholawatan cerapa itu makanya abisanku upase uloiku mandi soalnya uloiku makannya dua bulan sekali tiga bulan sekali baru makan ampuh sampe aneh munturin gua ga di rumah mau ngomong nyala ngomongin soalnya jari kuicang kemurau ngomong pasir ngomong pasir kadang ada orangtua wos bobo anakmu tak kuturi ga kelemurut ga kene ga ngede wos nyala no anak mungkin orangtuanya enggak punya upas dengerin dong ada burung ngajar muridnya kok malah dibantah dilawan jangan nyalakan muridnya orangtua nanti upas orang ceramah kayak gini dipikir ga harus punya upas gitu apa mana sih dihadap ini lambe lambe lecay ini ga ada upas sih ga kira di rumah ngomong solawatan kayak gini banyak orang yang bisa solawatan betul eh kalau hanya sekedar melakukan solawatan palingmu yu iso terima tapi payu ga masalah itu payu ngomong orang orang sekiru ngomong ngomong orang eh coba ikonnya orang solawatan indonesia habis saya tejar guru saya guru kita terima ngomong ee Tidak akan terlupakan Indonesia mesti Ya kenapa? Lepas Riyadoknya, tirakatnya Ini apa yang terima Ayo jajah Ayo jajah Jangan sampai pasar Jangan sampai pasar Kalau belonjol Ketik Tunggu pasti penting Makanya Habai, kiai, suncuk salawatan Le-e, moan dojama Rumah samal banggo pasir Ini ada salawatan Tsss 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 Dikandami kok Lagi, negakun loh sampai enggak kena dikendalikan belum lagi nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ngomong sama mulanya larangnya padahal itu pasir lu cekanel sampai yang itu coklat ular kecil ular ular banyaknya ular banyaknya ularnya bojok ular banyaknya ularnya bojok ular ular mati orang aduh bias ularnya udah tinggal tinggal ular ijo 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 lho ngelimproh ngelimproh gatept ketulungan oe tapi sama dicoklat pedosra bapak paling yang mau beko orang yang ahli puasa makanya tadi juga saya sampaikan saking hebatnya orang yang berpuasa itu puasa itu amal rahasia gak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah memang dirahasiakan oleh Allah disuruh puasa itu tujuannya apa agar kita jadi orang-orang yang bertatwa dan tatwa itu adalah posisi tertinggi posisi paling berkeksi manusia yang kedua yang dikani sama surga saya urat dari belakang suka memberi makan orang yang kelaparan ini artinya apa dong? nyenang nau wang dong anjanya wang luwai waduh nih wang luwai itu pasir di keimanan iya 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 ya Allah ngekai ngombe wang kan wah ngekai ngombe wang kan ya Allah wang kong ngepen kok dikemuli kan juga pas kok wang kong ngepen kok dikemuli juga pas eh awo ya ngekai ngombe wang kan udara ngekai ngombe wang kan seperti tadi ini artinya ngekai ngombe wang lorong lorong tangguh pun yang kaya hudan tok serah hudan terusnya dikon mingga ngekai ngombe wang kan lorong 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 selama hamba itu suka menolong sesamanya eh ini artinya kita harus berusaha menyenangkan orang kalau pengen disenangkan Allah kita harus menyenangkan orang lain jangan berharap kita disenangkan Allah kalau kita gak mau menyenangkan orang lain kalau kita hidup bukan menyusahkan orang lain itu pertanda kita akan dibikin susah sama Allah paham? 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 soko nandur bakal mundur kalau ingin dapat pertolongan Allah ya kutu nandur pitulungan man yarham yurham wa man la yarham la yurham soko wong isi pengen diwalasi bubu gelap melas asing kalau ingin dikasih sayangi harus mau berkasih sayang eh leh leh gak gelap melas gak bakal diwelasin neh gak gelap nulung ya gak bakal ditolongin kita itu maaf maaf kadang kadang kita itu apa ya namanya gak imbang hanya berharap tapi gak gelap gak gelap berikhtiar iya toh pengen ditolongin gak gelap nulungin gak gelap nulungin kutu karu gak nandur pengen panen co2 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 dulu, baru kamu akan mendapatkan pertolongan ya Allah, ya Allah bantulah aku, kamu gak pernah membantu orang, minta dibantu sama Allah, jangan salahkan Allah kalau Allah gak memberikan bantuan jangan salahkan Allah, kalau Allah gak memberikan pertolongan nandur, si baru panen, najudah dicong ya sampean maunya kan enak, sampean maunya kan jauh apa enak tuh sampean padahal kalau pengen mendapatkan pertolongan dari Allah, harus nandur di tulungan, si kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah ya kucu nandur kasih sayang, si sampean ni kakean domo tapi orang belum ngelakuni, no lo maksudnya ya Allah, tolonglah hambamu tapi gak ngulungi wong ini kata-kata apa enaknya wong domo juga enak wong domo tapi domo yang wong ada sampai doa itu ada tata keramanya diantaranya ya harus sesuai dengan sebuah lakoni itu enak masuk akal ni malah dosa malah ngom duwe duwe pitek ya biasa pitek ukurannya biasa ya Allah kulon nyuan pitek kulon mendok sabal voli ya Allah jeneng kan kakus kulino jadi pangeran jeneng kan sakit mau kuasa ya Allah pitek kulon mendok sabal voli ya Allah jangan sama pitek kaya kaya dobol gitu ya maksudnya sakit usuk minit itu dulingan syariah dunia dosa kita juga bayang nih nah saya ini kuruh jalan-jalan dulu sih ini ngomong-ngom bunda nuris ini waya ini jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 10 menit iya tapi infak dulu infak dulu habis ini nanti disambung naji disambung salawatan tenang-tenang sesi 2 ini nanti sampai isya amin not jokbo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah saya saya mulai mulai sesi 1 tadi sampai sampai sekarang ini subhanallah jadi gak bisa konsen aku gak bisa fokus ngeliat kolai sampean ya saya seneng juga bahagia sampai ngaji saya semrawut barang-barang kamu gak sempetin pokoknya sidik-sidi oleh ikmah sidik-sidi oleh ilmu oleh syafahat yang jendabi amin oleh barokai ngaji amin oleh barokai sodakoan amin tau sendiri kan nanti kalau beliau udah marah-marah aku gak diundang lagi musik ya kalau pulang lagi mele kapan bulan berapa bulan depan saya mengucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah berinfat siap 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 eh nah pertan saya ini memang suka memperomokan habaib memperomokan ustad-ustad dan gus-gus muda supaya melanjutkan perjalanan dakwah terus harus ada harus selalu ada saya gak selamanya kayak gini belum santrin saya masih dalam tahap pembenahan gak karu-karuan anaknya saya udah 2000 lebih ini santrin yang baru udah 400 inden itu udah nolak-nolak enggak 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 cerita kamu rumah no enggak ngomongi ketoro enggak nyemplungi ketoro wajah-wajah tolin ketoro jelas orang ngisi jelas pokoknya baca yang ngomongi rem saya ini mudah-mudahan mudah-mudahan menangi romantun utuh sempurna romantun besok harus lebih baik daripada romantun romantun yang sudah lewat kita berharap tentu masih akan dipertemukan dengan banyak romantun 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 berikutnya tapi sampean juga harus waspada siap-siap siapa tahu romantun besok adalah romantun terakhir bagi sampean sampean harus waspada sampean harus selalu siap dan mengantisipasi siapa tahu romantun besok ini adalah romantun terakhir bagi sampean jangan itu artinya apa anggap bahwa romantun besok itu romantun terakhir anggap bahwa tahun depan sampean gak ketemu romantun lagi maka gak mungkin sampean menyianyikan romantun ketika sampean punya anggapan bahwa romantun besok itu adalah romantun yang terakhir belum tentu tahun depan ketemu romantun lagi insyaallah sampean gak akan main-main pasti sampean akan mengoptimalkan diri dengan memaksimalkan maksimalkan ibadah selama bulan suci romantun ya Allah ini adalah romantun terakhir saya ya Allah jangan sampai saya sia-siakan belum tentu tahun berikutnya masih berjumpa dengan romantun lagi mantan lho oke makanya gitu kita tetap harus selalu waspada kita harus mengantisipasi siapa tahu ini besok romantun terakhir bagi kita siapa tahu kok banyak diantara saudara kita yang bahkan udah gak berjumpa dengan romantun tahun ini maka disyukuri ya Allah disyukuri dipertemukan dengan bulan romantun bisa menjalin romantun dengan sebaik-baiknya maksudnya lima bulan lima bulan itu tak pantas tak pantas belas latar ayun nemon siap ke ini sahaman jendengan termasuk orang-orang yang dikani sama surga di indu surga itu ada tulisan anti muharramatun alal bakhir wa alam ma'izzaka wa alam dayus kalau gak percaya besok kalau jadi masuk surga jadi dari jauh kelihatan di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun alal bakhir surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhir paling orang ada yang seratus ngapain yang dimasukkan ke kota infat lima lima ratus dolar itu ada yang dimasukkan cuman lima dolar orang yang ingin nebus warga orang yang gak mau menjalankan zakat orang yang gak mau membayar zakat orang yang gak mau punya cemburu gak mau punya kepedulian ada keluarganya saudaranya nakal tapi dia cuek dia gak peduli urusan urusan maka ini pentingnya kita gitu loh ya saya mohon maaf kalau bahasa saya semeraut kayak gini ayo kita solawatan sambil panitia departemen penemisan ya gak apa-apa menemis akhirat biasanya kan kalau saya ngomong itu ganteng 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 yang kepalanya selip-selip 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 bagi bagi dong bagi nek oh itu sampai bikin sendiri itu belitar itu Masya Allah makasih keren ya keren selalu coba sampai gak kebagian iya beneran benerian tadi sesi satu tadi kerlip-kerlip semua sampai kopi orang terima kasih menyalah Ya Ya Bangku Ya Bangku Ya Bangku Ya Bangku Salam Ya Salam Qamarun 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 Zidhanan Nabi Qamarun Wajami 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 settanan Nabi Wajami 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 Kaman Wajami Terima kasih telah menonton 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 terima menonton terima menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton